Pertanian, bukan pertanian ya Bu ya, Fakultas Teknologi Pertanian. Temu tangan toh FTP. Tokanidya Pak Minyamin, ini sahabat lama ini, dengan Pak Minyamin. Akusten, mahasiswa dari antara pertama alumni sampai sekarang. Pangan dengan ketahanan pangan. Satu hari selesai Pak, kita selesaikan MUI, walaubillah. Bersama-sama kita akan menadatangani kerjasama antara Kementerian Kelautan Perintang, PT UBN dalam upaya kita untuk pengembangan usaha pengelolaan pangan. Kita punya alasan kenapa kita harus mendorong pengelolaan pangan. Kementerian Kelautan Perintang, itu punya target produksi ikan kita sekitar 50 kg per kapita per tahun. Kalau kita lihat di sana, si dikaya protein berani kurang, berani kurang berani kurang. Pertanyaannya adalah, manakah penutupan manusia? Disinilah kita perlu sentuhan teknologi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Minyamin. Produksi produk-produksi rakita, buah dan sayur. Kalau kita panggungkan sekarang, konsumsi kita buah dan per tahun. Produksi kita, Bapak Ibu sekalian, waktu kutura kita hampir dua kali lipat jatuh, masih belum banyak. Pertanyaannya, sisanya bagaimana? Saya kadang-kadang melangun, kita perlunya mengembangkan teknologi pangan untuk ke depan. Sebagai masyarakat ke depan, oleh itu kami undang kepada Dekan, Fakultas Teknologi Pertanian, kemudian Bapak Riki FNB Hadyato, kemudian juga dimontok menyaksikan penanda tanganan Bapak Wakil Rektor, dan riset dan sumber daya mengembangkan Kementerian Kelautan dan Perintangan Trikubrik Indonesia. Yang para sebarat ini, punya penanda tanganan, kerjasama antara Badan Ketahanan Ketahanan Republik Indonesia. Dan seterusnya, pernah datang nanti tentang pengembangan usaha, pengolahan tangan lokal, dan terkisi aman dan sehat. Yang saat ini sudah ditandar tangani oleh pihak-pihak yang mencuri ikan dan putihnya di layanan kita, dan negara diinginkan lebih dari Rp200 triliun setiap tahunnya. Nah, oleh kami tahu, bagaimana menurutnya dari Ibu Suci sebagai negeri yang sedang mengembalikan dan bagaimana menurutnya dari Rp200 triliun setiap tahun ini? Tungguan sih, mas. Bisa ya? Tungguan. Kita juga bisa mengejar yang ini, menjual yang ini, jualan yang ini, dan jualan yang ini, yang ini, ya pintar. Kita bagian, ukir buah, atau, vert carving, dari komunitas kita, Jogja Carving Familia. Tadi yang jadi tokohnya adalah, Abu Susi, jadi kita bikin siluet wajahnya, Abu Susi, sama Pak Ben, sebagai ketua panitianya, sama, kita bikin aneka, macam biota laut, sama ikan, dan juga burung juga sih, untuk bikin siluet itu, karena, sebagian dari kita adalah, seorang profesional semua, dari berbagai hotel bintang 5. Jadi, untuk bikin siluet itu, kurang lebih kita butuh waktu, satu setengah jam, sampai dua jam. Jadi, untuk detail-detail juga, kita perlu perhatikan, makanya kita butuh waktu yang tutup lama. Karakteristiknya sangat pas, ya untuk bikin siluet, karena ada tiga unsur warna di situ, jadi kalau kita bikin, vert carving itu bisa, bagus hasilnya, sehingga, apa ya, cerah, dan sosoknya akan, semakin, kelihatan bagus. Ini mencuri ikan, tanah putih, yang diperlukan kita, dan karena, di ikan, setidak, ikan berkabrikannya, juga bisa naik, karena, produksinya juga, bisa meningkat, lalu, akan, paparan dari, narasota kita, yang terkenal, dari, untuk menyampaikan, yang, kurang lebih, waktu bapak adalah, nanti, sampai, ini ada time, teknologi pertanian, UPM, ya, S1, 1998, lupa, kemudian, program master, 93, di, Inusima, Universiti Jawa, dan, dulu, saat, tahun, 2008, deputi, pimpinan, penghargaan, 100, kemudian, akan, setelah pas, dan, terkisi, aman, dan, sehat, yang saat ini, sudah ditang, dan, terima kasih, dan, silahkan, untuk kembali, tempat, kemudian, Kepala Bandar, Presiden, dan SDM, pohon, untuk, tetap di tempat, Pro Jagal, dan, Pro Syarif, pohon, untuk, siang hari ini, kita akan, mengikuti, kuliah umum, laut, masa, depan bangsa. terima kasih,